Nah sekarang kita akan bikin gambar gimana cara bikin gambar yang realistis Yang memang bisa kita hasilkan menggunakan sebuah website yang bernama Danger AI Nah langkah pertama teman-teman bisa langsung masuk ke website Danger AI Atau disini ada opsi pilihan opsi lainnya yang itu IP adapter ya Yang tadi kita praktekan Nah kemudian disini ada panduannya juga ya Pilih mode image isi mode ya teman-teman ini tuh kurang A nya Lalu masukkan prompt ya Nah contoh promptnya kayak gini Nah sekarang misalnya kita mau bikin karakter kayak gini nih Ya kayak karakter Pak Ganjar ini ya Nah disini kita coba masuk ke Danger Nah untuk masuk ke Danger teman-teman bisa langsung TNGR ya TNGR AI Nah setelah itu disini tinggal di enter Kemudian teman-teman disini bisa mulai masuk ke TNGR AI Ya TNGR AI Nah untuk akun baru teman-teman biasanya untuk perharinya itu kita dapat 32 32 token ya untuk setiap harinya Dan akan di reset dalam 8 jam Ya misalnya teman-teman di jam 20.10 ini sudah habis nih Jadi jam 20.10 itu sudah habis tokennya Nah nanti akan di reset lagi dalam 8 jam ke depan Ya jadi memang ngerisetnya nggak setiap hari Jadi setiap 8 jam sekali di reset Nah disini teman-teman bisa langsung pilih Ada dua mode ya Ini ada pilih new easy mode Kalau ini ya teman-teman nanti bisa bikin gambar yang kayak tadi Ya contohnya misalnya gambar Nah gambar si Valentina Rossi kayak gini Ya kita coba salin buat ulang Nah misalnya teman-teman mau bikin gambar Yang memang tidak mau menggunakan referensi foto kita Nah ini kita bisa langsung bikin disini Ya tapi kalau mau pakai bikin gambar yang realistis Ya teman-teman bisa pilih yang image easy mode Jadi kita bisa mencontek dari struktur foto yang kita masukkan disini Ya contoh misalnya disini kita masukkan foto yang mana nih Ya misalnya foto yang ini aja ya yang gampang nih Karena ini fotonya bagus gitu ya Sebenarnya bisa juga foto yang lain Cuman untuk lebih mudahnya kita pakai yang ini aja Nah kemudian teman-teman disini bisa langsung kopikan prom yang ini Ya emang promnya isinya kayak gimana sih Nah coba kita masukkan disini ke Google Translate Nah apa sih yang dimasukkan ke dalam promnya Nah disini yang dimasukkan ke dalam promnya Nah pertama adalah jenis atau jenis gambarnya ya Karikatur 3D yang realistis Kemudian disini bisa kita hilangkan untuk kepala besarnya Ya boleh pakai itu boleh enggak Kemudian disini teman-teman gambarkan Ya seorang pria Indonesia berusia berapa tahun Ya misalnya usianya 40 tahun Ya anggaplah misalnya karakter Pak Ganjar itu 40 tahun Ya misalnya aslinya enggak tahu berapa tahun ya Atau misalnya kalau karakternya lebih tua Ya contoh misalnya Pak Maruf Amin Ya itu kan berarti Apa mukanya udah agak keriput Berarti kita coba gambarkan berapa tahun dong Ya Nah kemudian tingginya Badannya kayak gimana Mau kayak atletis kah Atau mau yang benar-benar mirip gitu Nah setelah itu disini Nah bisa teman-teman lihat ya Ini adalah kurang lebih penggambaran karakter Ya penggambaran karakter Dari sampai sini Ya sampai sini tuh Nah ini berisi penggambaran karakter Yang memang dibuat di dalam sebuah promnya Kita cantumkan Ya latar belakangnya juga teman-teman bisa pilih Nah contoh latar belakang berwarna merah Ya atau maunya kita berlatar belakang warna biru misalnya Nah ini kita ubah Kemudian tinggal kita copy Ya tinggal kita copykan Lalu teman-teman masuk lagi ke danger yang tadi ya Dan jangan lupa siapkan foto yang teman-teman mau ubah ke dalam bentuk Ke dalam bentuk gambar 3D kayak tadi Nah setelah itu disini teman-teman Di bagian processing modenya Ini kita pilih yang deep guide Ya ini kita pilih yang nomor 4 Ya lalu di bagian input image nya Ya teman-teman disini bisa pilih yang maksimum Ya ini kita pilih yang maksimum aja Lalu ini kita masukkan promnya disini Ya dan setelah itu disini Untuk stylenya kita pilih style yang logonya itu gambar katak Ya yang ini nih Phericate Ini kita klik Lalu di bagian creativity nya Ini gak usah diubah-ubah Atau teman-teman kalau mau hasilnya lebih beda Dari hasil yang akan kita generate Disini teman-teman bisa Ini ya bisa langsung Pilih saja mau yang mana Nah ini kita pilih yang bawahnya aja kayak gini Lalu kita generate Dan disini kita tinggal tunggu saja Sampai hasil gambarnya itu keluar Ya Nah biasanya sih ini gak terlalu lama Kalau servernya gak lagi sibuk Cuman kalau lagi sibuk Biasanya sih jam-jam malam ini lumayan sibuk Yang enak tuh kalau di pagi hari Biasanya gak terlalu banyak yang pakai Sehingga pemrosesannya jadi lebih cepat Ya Nah Disini untuk hasilnya Sudah siap Ya Kita tunggu beberapa detik lagi Akan keluar nih Kita tunggu Nah hasilnya seperti ini Ya Hasilnya kayak gini Dan Bang ini kenapa agak mirip Karena memang ini gak bisa langsung pakai foto Kayak di Leonardo tadi Jadi Fungsi dari foto yang kita masukkan ini Adalah untuk Mencontek stylenya gitu Jadi mencontek style fotonya itu kayak gimana Nah itu kan tadi Referensi fotonya Itu kan kayak gini ya Nah Kayak gini ya Kita buka nih Jadi Misalnya teman-teman Kalau fotonya gaya lain Ya berarti nanti akan mengikuti foto aslinya Jadi karakternya disini akan mengikuti foto yang kita masukkan gitu Nah makanya disini nanti kita perlu pakai tahapan berikutnya Ya kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya Agar si wajahnya ini bisa pakai wajah sendiri Atau kalau misalnya karakternya disini disini misalnya karakter tokoh tertentu Artis atau walitikus Berarti kita tinggal past web dengan menggunakan wajah Nah setelah hasilnya keluar kayak gini Teman-teman silahkan dicari Dicari gambar mana yang paling mendekati aslinya Ya Nah coba teman-teman perhatikan Ini dari keempat gambar yang dihasilkan Ini mana nih yang paling mirip Ya Nah kalau misalnya belum mirip Misalnya belum miripnya itu di bagian mana Misalnya belum miripnya itu di bagian kepala Nah berarti teman-teman nanti perbaiki promnya di bagian kepala Ya Misalnya belum miripnya itu di bagian rambut Berarti teman-teman coba perbaiki promnya di bagian rambut Ya Jadi revisi promnya teman-teman perhatikan hasilnya kalau memang kurang bagus Nah selanjutnya disini kita coba lihat Nah misalnya kita mau pakai karakter mana nih Yang paling mendekati mungkin Yang ini ya Misalnya kayak yang ini Kita download Setelah itu teman-teman bisa pilih save Nah kayak gini Ini kita sudah menyimpan gambarnya disini Nah setelah kita menyimpan gambarnya Langkah berikutnya Teman-teman bisa masuk ke website Remaker AI Ya jadi kita perlu website tambahan Agar wajahnya memang sesuai dengan yang kita inginkan Nah disini teman-teman bisa masuk ke Remaker AI Ya atau ke website password lain yang banyak banget ya Selain Remaker Teman-teman juga bisa pakai Passwepper ya Nah teman-teman juga bisa pakai passwepper Passwepper.ai Ini juga bisa pakai Jadi kalau misalnya limit token teman-teman di Remaker AI ini sudah habis gitu ya Nah teman-teman bisa Bisa pakai website passweb yang lain Kayak contohnya disini passwepper.ai ini juga bisa Nah kalau misalnya pakai Remaker ini kita bisa langsung upload Nah untuk gambar aslinya ini kita masukkan gambar yang tadi kita jenerat di Tanger Ya Tidaknya gambar yang ini nih Lalu kita pilih open Nah mungkin ini agak gembil ya Nah selanjutnya disini kita pilih unggah wajah target Nah untuk unggah wajah targetnya ini kita isi dengan wajah atau referensi gambar aslinya Nah kita masukkan ke sini Nah setelah itu teman-teman bisa pilih tukar satu kredit Nah maka nanti kredit teman-teman disini akan berkurang Dan kalau kita baru bikin akun itu kita dapat 30 kredit Ya jadi lumayan bisa kita gunakan untuk menghasilkan 30 token 30 gambar ya Nah hasilnya seperti ini Nah kita download dulu deh Nah kita download Nah kita coba pilih Nah kita coba bandingkan dengan hasil gambar yang tadi sekaligus gambar aslinya Nah gambar aslinya tadi yang ini Nah sekarang kita buka ini gambar hasil akhirnya Nah ini gambar yang tadi kita hasilkan di Ditanger Dan ini adalah gambar yang kita download sebelumnya Nah hasil akhirnya seperti ini Nah lumayan mirip ya Lumayan mirip dengan karakter aslinya Nah ini kayak gini Dan kalau bisa aja teman-teman belum pasweb Tentu hasilnya seperti ini ya Yang penting di ditanger itu yang penting adalah Teman-teman bisa mengkopi ya Teman-teman bisa mengkopi untuk bagian kayak struktur tubuhnya gitu ya Yang penting sama aja dengan foto aslinya Ya nanti kita bisa selesaikan di pasweb ya Untuk bisa hasil jatuh kayak gini ya Nah ini seperti ini Selanjutnya teman-teman disini bisa Ini ya bisa upscale Kalau misalnya kita butuh gambar yang resolusi tinggi Nah ini kan masih kurang bagus ya kualitasnya Nah kalau teman-teman mau upscale lagi Teman-teman bisa masuk ke website upscale media Upscale media Seperti ini Nah ini Ini bisa teman-teman gunakan untuk meningkatkan kualitas gambar Kalau misalnya kita butuh gambar yang memang memiliki resolusi yang tinggi Nah ini bisa dinaikkan kualitasnya di upscale.media Bahkan ini juga sudah tersedia aplikasinya di Android Jadi memang simpel ya Nah ini hasilnya Nah ini aslinya kayak gini Dan setelah ditingkatkan juga ada ya Previewnya tinggal kita unduh Seperti ini dan save Nah itu untuk proses pembuatan gambar yang asli ya Gambar menggunakan karakter yang kita bisa buat Nah ini tidak hanya Pak Ganjar saja ya Nanti teman-teman juga bisa bikin kayak gini Ya misalnya contoh kayak beberapa influencer ya Misalnya kayak ini ya Ini belum di upscale sih Nah hasilnya kurang bagus nih Ada yang kenal? Nah ini kemudian misalnya ini Pak Anies gitu ya Dan ini menggunakan pola Pola seperti tadi ya Caranya kayak tadi Ini Pak Ganjar dengan background warna merahnya Ini Mas Gibran juga ada Nah ini juga beberapa Habib ya Habib Jakpar dan ini beberapa influencer juga Nah ini termasuk Pak Prabowo juga Dan ini Raditya Dika Dan beberapa hasil jenjat gambar AI lainnya Yang sebelumnya saya buat di Tanger Ya di Tanger Dan kalau teman-teman kreatif Ya kalau teman-teman mau mengulik lebih dalam lagi Di Tanger ini tidak hanya teman-teman bisa bikin gambar kayak gini saja Nantinya bisa bikin karakter-karakter lain Yang nanti bisa teman-teman coba praktekkan sendiri Ya Nah itu untuk bikin gambar realistis Yang memang bisa teman-teman gunakan di Tanger